Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara seorang suami tega melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Warga tidak berani menolong karena sang suami memegang senjata tajam. Rekaman CCTV merekam aksi KDRT yang terjadi di halaman dan di dalam rumah. Dalam peristiwa ini warga tidak berani memisahkan karena suami yang memukul istrinya ini membawa senjata tajam atau pisau. Menurut pengurus RW, rumah saat ini kosong karena korban sudah kembali ke rumah keluarga. Sementara polisi masih mencari pelaku KDRT tersebut. Kompas kejadian kan teriak-teriak gitu minta tolong. Terus ada yang namanya malam-malam teriak-teriak minta tolong itu kan kedengarannya di mana-mana. Kebetulan ada keamanan. Bilangnya terus nyamperin, oh enggak tolongnya. Belum sampai ke rumahnya, orangnya keluar gitu, keluar gitu. Terus akhirnya enggak lama kabur gitu. Korban ditemenin oleh warga korban ke Polres untuk melaporkan terkait peristiwa kekerasan tersebut. Dari laporan tersebut sudah kami tidak lanjuti, sudah kita lakukan pemeriksaan baik terhadap korban, adik korban maupun saksi-saksi termasuk kita sudah amankan barang bukti baik itu CCTV, ya dekorder, ya CCTV, kemudian juga singgata tajam baik itu gunting maupun pisau yang sudah kita amankan sebagai barang bukti. Dan saat ini kasusnya sudah naik dari proses lidik ke proses sidik. Dan saat ini kita sedang cari untuk saudara MA.